Halo guys, gue Kora Oke. Kali ini gue mau memperlihatkan fitur power armor. Ini adalah salah satu fitur utama yang ada di game Earth Revival. Untuk saat ini power armor baru tersedia beberapa jenis aja. Mungkin sekitar 5-6 power armor ya. Power armor ini pakai sistem cooldown, jadi saat dalam pertempuran kita tidak bisa pakai secara terus menerus. Untuk power armor ini memiliki kualitas yang berbeda dengan tingkatan yang menggunakan huruf BAS ya. Untuk B adalah tingkatan yang paling rendah. Dan untuk yang B ini cuma ada satu yang udah kita miliki secara gratis di awal permainan. Untuk model power armornya ini lebih mirip ke Gundam sih ya, tapi versi mini. Jadi kayak Ironman gitu mungkin ya. Bisa jadi ini terinspirasi dari Gundam dan Ironman juga sih. Oke sebelum kita cobain semua power armornya, gue mau ngasih tau dulu cara dapetin power armor lainnya. Untuk cara mendapatkannya cukup ke toko penukaran aja. Di sini kita bisa menukarkan 20 fragment power armor setiap minggunya ya. Dengan hanya menggunakan point battle aja yang didapet dari daily alias gratis ya. Atau bisa juga kita beli menggunakan gold bar. Kalau untuk yang tingkat S ini poinnya beda lagi ya cara dapetinnya. Kita harus menyelesaikan challenge yang lumayan susah. Dan point yang didapat tergantung dari tingkat tantangannya ya. Jadi tetap bisa kita dapetin secara gratis ya untuk S ini. Cuma perjuangannya lebih sulit dan lama untuk mengumpulkannya. Untuk yang tingkat S ini kita bisa beli juga menggunakan gold bar ya. Atau kita bisa dapetin dari gacha juga. Nah di sini gachanya kita bisa menggunakan diamond yang gratis ya. Terus dari hadiah PPP juga kita bisa mendapatkan fragment power armornya ya guys ya. Ya pokoknya banyak cara untuk mendapatkan power armor gratisan ini ya. Jadi intinya kita perlu sabar aja untuk mengumpulkannya. Lalu setelah terkumpul kalian bisa langsung disatukan aja ya. Setiap part armor membutuhkan 20 fragment. Jadi untuk membuka power armor setidaknya harus memiliki 100 fragment ya. Oke mungkin langsung aja disini gue akan coba dari tingkatan yang A dulu ya. Untuk yang ini. Masih tingkatan A juga. Nah untuk power armor ini adalah. Power armor tingkat S ya. Ini gue paling suka sih. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ini masih tingkat S juga. Langsung aja lihat. Terima kasih telah menonton! Untuk yang terakhir ini adalah tingkat S yang gue ambil dari versi Jepang ya. Soalnya di versi Cina itu gak ada yang ini. Mungkin belum keluar ya. Terima kasih telah menonton! Oke ya udah semua ya. Jadi menurut kalian bagus yang mana guys? Oke mungkin segitu aja ya video gue kali ini. Thank you yang udah nonton! Gue Kora, bye dadah!